Anda sudah mengetahui tentang design thinking dan bisa jadi Anda juga pernah mendengar atau bahkan tahu apa yang disebut dengan agile development. Nah seringkali dua terminologi ini digunakan bersamaan atau paling nggak sering Anda dengar bersamaan. Sebenarnya apa sih perbedaan antara design thinking dengan agile development dan kapan kita harus lakukan design thinking, kapan harus kita lakukan agile development? Yuk kita temukan jawabannya di video berikut ini. Dalam era bisnis yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, penulis buku The Innovator's Method melihat bahwa perusahaan-perusahaan yang terus sukses berinovasi ialah mereka yang menggunakan lebih banyak metode inovasi dibandingkan perusahaan lainnya. Nah salah satunya adalah design thinking. Jadi design thinking itu bukan satu-satunya metode inovasi yang digunakan dalam satu perusahaan. bahkan inovasi itu menjadi kuat apabila design thinking dikombinasikan dengan metode lain. Nah salah satunya adalah agile development. Terkait penggunaan kedua metode tersebut, dalam buku Innovator's Method ini juga dituliskan bahwa sebaiknya kita gunakan design thinking dan agile development itu bersamaan. supaya apa? Supaya implementasinya jadi lebih mudah. Nah sebelum lebih lanjut bahas itu, saya ingin jelaskan dulu tentang agile development. Inti dari agile development itu adalah proses membangun solusi yang memiliki value tinggi yang itu datang dari sudut pandang customer. Yang itu dilakukan dengan cepat, adaptif, dan juga iteratif. Nah dalam prakteknya, solusi itu dikembangkan melalui siklus-siklus iterasi pendek, di mana setiap siklusnya menghasilkan versi solusi yang masih in progress, tapi sudah mampu memberikan value tertentu kepada si customer. Nah solusi in progress ini diujicobakan dengan customer dan pembelajaran yang didapat digunakan untuk lakukan perbaikan dan adaptasi atau bahkan perubahan di siklus berikutnya. Nah dari sini kita sudah mulai bisa melihat ya bahwa emphasis atau fokus dari agile development dalam proses inovasi itu berbeda dengan design thinking. Design thinking titik beratnya adalah menemukan masalah customer yang tepat, lalu menghasilkan pilihan-pilihan solusi. Sedangkan agile development fokusnya adalah pada pengembangan dan penyempurnaan dari solusi tersebut. Maka agile development itu tepat untuk digunakan di fase pengembangan solusi. Atau lebih tepatnya lagi, agile development itu sebaiknya digunakan setelah mendapatkan prototip solusi yang sudah tervalidasi dari proses design thinking. Yang biasanya itu juga setelah beberapa iterasi awal ya. Nah pendekatan agile development ini digunakan untuk memastikan bahwa solusi yang memang sudah dihasilkan oleh design thinking itu benar-benar dapat dibangun dengan cepat dan juga tetap melipatkan customer dan juga tetap adaptif terhadap perubahan dari kondisi. Nah namun perlu dicatat ya bahwa proses design thinking ini nggak dihentikan ketika agile development itu dijalankan. Jadi kapanpun tim itu bisa kemudian melakukan ulang tahapan-tahapan design thinking bersamaan dengan jalannya agile development. Nah agile development sudah terbukti mampu memperkuat design thinking karena memang keduanya memiliki kesamaan terkait prinsip inovasi yang mendasari prosesnya. Apa aja itu? Pertama, kedua metode itu menghargai masukan dari customer. Sehingga value dan kriteria kesuksesan itu ditentukan dari sudut pandang customer, bukan dari sudut pandang team designer atau developer. Yang kedua, kedua metode itu melibatkan iterasi dan perbaikan berkelanjutan sehingga sama-sama responsif terhadap pembelajaran baru dan fleksibel terhadap adanya perubahan. Yang ketiga, kedua proses menjunjung tinggi pemberdayaan dan kerjasama yang erat antara anggota tim yang datang dari lintas divisi demi menghasilkan sebuah solusi yang terbaik. Maka dari itu agile development sering digunakan bersama design thinking untuk membuat proses inovasi menjadi lebih optimal. Terutama dalam aspek pembangunan dan implementasi dari solusi yang sudah tervalidasi.